Ditanyakan bagaimana aliran dana, saya tidak tahu ada aliran dana atau tidak, tapi hanya mendengar, hanya mendengar. Bagi Partai Demokrat, pemanggilan Marsuki Ali terkait hembalang dinilai hal yang wajar. Saya kira Demokrat tetap pada prinsip terus mendorong KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi dan kita yakin Pak Marsuki dimintai keterangan itu hal yang wajar. Kita terus berpegang kepada asas peraduga tak bersalah. Apakah bidikan KPK kini tengah mengarah tepat ke Anas Urbaningrum? Mantan Ketua Pemanggilan Partai Demokrat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena ia diduga menerima hadiah atau gratifikasi dalam kasus hambalang. Benang kusut megaproyek hambalang terus diurai demi menemukan kemana aliran dana hambalang dan siapa pula penggagas proyek yang merugikan negara sebesar 463 miliar rupiah ini. Tim Liputan, Kompas TV